Kemarin aku harus istirahat, mungkin nanti saatnya aku bergerak pasti aku akan bergerak Kalau memang dia apa yang mau dia katakan, silahkan katakan apa yang kamu mau Silahkan lakukan apa yang kamu mau, cuma Tuhan ada Keinginan pasti dong, karena kan sebagai manusia aku punya keluarga, aku punya anak yang harus memperbaiki nama baik aku Dan aku gak mau nanti anak aku jadi dibully orang seakan-akan aku bukan ibu yang baik Aku gak pernah ganggu dia, aku juga gak pernah meng-up masa lalu aku, bahkan ke sahabat-sahabat aku, bahkan ke asistenku Asistenku jujur semua kaget dengan apa yang sudah aku alami, asisten yang baru, orang-orang kerja yang baru Hah, begitunya ya masa lalunya gitu, tapi gak apa-apa sebagai contoh dan pelajaran banyak buat masyarakat Iya kaget ya mbak ya, yang pasti kaget setelah kita sudah berpisah 2 tahun lebih, 2019 ke 2022, tiba-tiba dia datang Terakhir juga kita berpisah bukan dengan keadaan yang baik-baik saja, tapi saya menerima apapun yang telah dia lakukan terhadap saya Setelah itu, terakhir juga saya sudah ada laporan buat dia, terus saya maafin dia Saya juga sudah berbaik-baik sama keluarganya, terus tiba-tiba dia datang dengan memutar balik fakta, fitnah, dan segala macam Tapi gak apa-apa, terserah apa aja yang dia mau bilang, silahkan apa yang dia mau bilang Cuma, kalau bicara itu harus ada dasarnya, harus ada buktinya, dan kalau memang dia punya masalah dengan saya tentang Dia merasa, itu saya mengambil haknya gitu, amat sangat aneh kenapa dia gak ke pengadilan aja gitu Kenapa dia sibuk sekarang datang ke podcast-podcast, dia datang ke media-media, wartawan disuruh datang ke tempatnya dia gitu Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin dan terus mengabarkan fakta viral seputar salah berita setanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kali ini ada pengakuan dari seorang netizen yang diberi gift oleh Marissa Ica Dan dia mengatakan, dia mempunyai bukti Atas tuduhan dan fitnahan-fitnahan yang dilancarkan oleh kakak dan juga mantan suami dari Marissa Ica, Ini Iren, dan juga Saiful Safir Nah bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya, kita simak Saya dikupas tipis-tipis waktu Bang Pin kali ini Like, subscribe, dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu Marissa Ica mengunggah sebuah kesaksian dari seorang netizen yang juga sepertinya ini dekat dengan Marissa Ica Dalam pengakuan itu, netizen tersebut mengatakan bahwa dia punya bukti yang sudah dia pegang Berikut ini secara lengkap kita bacakan ya Dari akun Instagram, hi underscore ce Aku kenal kak Ica, emang baru Tapi banyak hal yang aku sudah ketahui Dan bisa baca banyak hal Dan aku sangat menghargai kebaikan kak Ica, sekecil apapun Dikasih gift kak Ica, orang yang bara aku kenal Ya bisa dibilang gak murah, murah banget ya gifnya Saat kak Ica memberikan gift, juga kak Ica gak gila-gila Minta dibilang terima kasih atau konten tuh Ternyata, pas aku tanya sama yang lain Teman-teman yang dekat juga pastinya sering sekali kak Ica kasih gift Sayangnya sebagian orang yang tidak tahu diri Yang tidak mensyukuri apa yang sudah diberikan Kalau ada orang lain yang diberikan lebih mahal pasti iri hati Saya termasuk orang yang sangat tidak percaya Dengan fitnah-fitnah yang terjadi dari awal Alhamdulillah terbukti Pelan-pelan bukti saya pegang langsung Tanpa kak Ica mau membalasnya sedikitpun Ternyata hanya drama Memutar balikan fakta Dengan kebusukan-kebusukan semua orang yang tega dan memfitnah kak Ica Sabar ya kak Semoga Allah yang membalas mereka semua Apalagi bencong gak tahu diri itu Sampai sekarang aja masih ada hutang tuh Belum pada bayar Tapi pada tega Maaf ya Aku keram gak Gak ikhlas banget Kalau kak Ica dijahatin Kemudian di Komen oleh Harissa Ica Masya Allah Aku agak ragu sih mau ripus ini Dan gak mau perpanjang Cukup klarifikasi sekali aja Tapi gak tahu kenapa orang sana Tidak ada hentinya Hanya Allah saja yang tahu biar waktu yang menjawab Dan hukum negara yang menentukan Sebelumnya makasih ya sayang Kamu orang lain Tapi begitu baik sama aku Semoga gak salah kata lagi Karena apapun kata yang ku keluarkan salah Sikap yang ku lakukan selalu dianggap salah Tapi kata-kata dan sikap orang-orang itu tidak pernah memperhitungkan Seperti mereka memperhitungkan hatinya Kemudian Marissa Ica juga mengunggah lagi ini Pengen bisa sesabar dan istiqomah kak Marissa Ica Dalam menghadapi cobaan yang ada Banyak kekurangan yang aku miliki Selalu nyalain Kodrat dan takbir Yang Allah berikan kepada saya Belum ikhlas menjalaninya Bahkan jauh dari Allah Sejauh ini lihat perjuangan Marissa Ica Perjuangan yang gak mudah Walaupun baru mengikuti Tapi Masya Allah dapat motivasi dari beliau Dari storynya Masya Allah Alhamdulillah Kalau ternyata aku menginspirasi teman-teman Malah aku takut Kalau aku masih banyak banget kurangnya Contoh kecil Gak bisa baca semua DM yang masuk Baca WM masih Senin Kemis Takut dibilang sombong Mohon dimaklumi ya Karena DM dan WM aku itu banyak banget Aku gak mesti urus HP melulu kan Padahal upaya pake asisten udah Dua Pengen banget membahagiakan Dan tidak mengecewakan semuanya Tapi apa dayaku Aku hanyalah manusia biasa Tempatnya hilang dan lupa Tapi jangan lupa kita juga perlu sikap tegas Untuk memilih-milih Permasalahan yang terjadi ya Semangat yuk semangat Manusia memang tempatnya berkeluh kesah kok Tetap lakukan hal positif terus ya Gak harus buang melulu kok Anggapannya katanya ada Gue sering jelek-jelek yang puji Astaga Dari mana tuh ada buktinya gak Omongan apa bukti lah Gwosa loh kalau fitnah ya Bahkan Ada satu orang tuh Yang baik banget dalam hidup aku Terus kayak gitu Dia tuh Sampai bilang kayak gini Cak Kalau lo sakit hati sama keluarga puji Kalau Faisal lo bilang gue ya Gue orang yang pertama yang akan marah banget sama keluarga sana Lo ceritain ke gue Aku apapun suka curhat Tapi curhat yang Kehubungan hati aku aja Gak pernah aku bilang gak pernah banget Dan sekalianya pun ada kekurangan Menurut aku manusia biasa Manusia itu kan tidak bisa sempurna Dan seandainya dia ada yang lupa Ada yang hilaf Itu sesuatu Sesuatu yang Mersiawi gitu Kalau memang Sudah berlebihan Baru Mungkin aku akan cerita Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!